Objek wisata religi Al-Zikr kini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Letaknya di negari Ketaping, Kabupaten Padang, Pariaman. Seiring kian diminatinya objek wisata ini, kazebo dan warung juga mulai didirikan di sekitar lokasi untuk memberikan layanan dan kebutuhan wisatawan yang datang. Pemilik pondok mengaji Al-Zikr Haryani mengatakan, pondok mengaji ini berdiri sejak tahun 2018, kemudian berkembang menjadi objek wisata baru, yaitu objek wisata religi. Di sini, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan pantai dari tempat-tempat bersantai yang disediakan. Selain itu, objek wisata religi ini juga memberikan edukasi mitigasi bencana, karena di lokasi ini juga terdapat informasi evakuasi saat terjadi bencana. Pemilik sendiri mengaku agar memberikan layanan yang tidak mengecewakan, evaluasi kualitas layanan terus dilakukan, terutama di warung-warung yang ada di objek wisata ini. Di antaranya, pemilik warung menyediakan sarana dan prasarana seperti toilet, gazebo, meja, tempat parkir, begitu pun lingkungan sekitar warung harus bersih. 2018 itu mula-mula kita hanya mendirikan pondok dengan ukuran 4x4 meter saja, kemudian berjalannya waktu menjadi semakin luas 4x12 meter, kemudian kita membangun juga ini jalur evakuasi, ini kita yang membangunnya, kemudian nama-papan nama, objek wisata religi pondok mengaji kita juga, kemudian kita juga membangun fasilitas tempat wudu laki-laki dan perempuan, juga toilet laki-laki perempuan. Dan sekarang Alhamdulillah berkembang tempat-tempat duduk dan warung-warung, beberapa warung itu adalah yang memiliki masyarakat di sini. Jadi ini karena adanya pondok mengaji azikri, sehingga kerekonomian ibu-ibu rumah tangga di sini ada aktivitasnya dan berkembang. Jadi kita namakan awalnya hanya pondok mengaji biasa saja, kemudian berkembangnya waktu, nampaknya potensi wisata sangat baik di sini, kemudian saya berinisiatif untuk mengembangkan dari sekedar hanya pondok mengaji, menjadi objek wisata religi pondok mengaji azikri. Pengelola objek wisata Al-Zikr berharap, kehadiran objek wisata ini diharapkan dapat membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Dari Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV